Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama Ibu Ibu Ica Dalam pelajaran praktikum berset Di video sebelumnya Ibu sudah membuatkan video tentang Yang pertama Mengenal lingkungan leperset Berserta alat-alatnya Kemudian yang kedua Bagaimana cara menyetarakan timbangan Yang ketiga bagaimana cara Menimbang bahan obat Nah di video kali ini Ibu akan menjelaskan dan mempraktekan Bagaimana cara Mengbungkus puyer Kalian di rumah Bisa mengikuti bagaimana Cara mengbungkus puyer Bahan-bahan dan alat yang perlukan sediakan Yang pertama ada Kertas, kalau kalian tidak memiliki Kertas perkamen, kalian boleh Menggunakan kertas HVS Nanti ibu kasih tau ukurannya Kemudian yang kedua Kalian bisa siapkan Tepung Atau bedak tabur Itu sebagai Bahan obatnya Kita anggap sebagai bahan obatnya Kemudian plastik klip Siapkan masing-masing 10 lembar kertas Yang berukuran Panjang Panjangnya sekitar 11 cm Kemudian lebarnya Sekitar 9,2 cm Tolong dipotong Sebanyak 10 lembar Silahkan menyaksikan Videonya Untuk memperagakan Bagaimana cara Membungkus puyer Akan dipraktekan langsung Dengan ibu Ina Ini ibu Ina Ini adalah Kertas perkamen Yang panjangnya 11 cm Dan lebarnya Sekitar 9,2 cm Sekarang kita mulai Bagaimana cara Membungkusnya Pertama-tama Kita bagi dulu Bahan obatnya Menjadi Dua bagian Seperti ini Sama rata Tidak usah ditimbang Kalau yang di rumah Tidak ada timbangan Kisar Kira-kira Seperti ini Sebanyak ini Kemudian Kalian hitung Kertas sebanyak 10 Ya Setelah itu Kita lipat Bagian atas Kertas Kira-kira Sekitar 1 cm Sampai 2 cm Tidak terlalu Panjang Tidak terlalu Lebar Dan tidak terlalu Kecil Setelah itu Kita bagi Kertas perkamen Sebanyak 5 Masing-masing 5 kertas Di Masing-masing Baris Nah Jadi menyusunnya Seperti ini Ya Diperhatikan Saling bertindihan Nah Jadi Antara Kertas yang Satu Ditindih Dengan Kertas yang Dua Kertas Dua Ditindih Dengan Kertas Yang Ketiga Dan Seterusnya Seperti itu Kita susun Satu baris Sebanyak 5 Baris Pertama 5 Dan Baris Yang Kedua 5 Jadi Seperti Ini Rapi Oke Berikutnya Kita Ambil Bahan Obatnya Yang Ini Kita Bagi Dulu Ke Bagian Yang Di Atas Kita Mulai Dari Sisi Kiri Nah Jadi Kertas Yang Kalian Bagi Itu Digesek Seperti Itu Biar Bahan Obatnya Keluar Secara Perlahan Nah Sebisa Mungkin Dia Membentuk Satu Gunungan Ya Sampai Bahan Obatnya Habis Ini Namanya Kalian Bagi Bahan Obat Secara Visual Dengan Menggunakan Indra Penglihatan Kalau Sudah Di Bagian Pertama Kalian Bagi Lagi Di Bagian Yang Kedua Nah Seperti Ini Dibagi Lagi Secara Visual Ya Jadi Bahan Obat Yang Di Jalur Pertama Itu Gak Boleh Di Over Ke Bagian Bawah Karena Tadi Sudah Kita Bagi Dua Secara Rata Kemudian Masing Masing Kita Bagi Menjadi 5 Secara Rata Sehingga Total 10 Bungkus Nah Kalau Sudah Rata Seperti Ini Kita Akan Memasuki Tahapan Berikutnya Oke Kita Bungkus Nah Kalau Membungkus Dari Tangan Yang Sebelah Kanan Dari Puyar Bagian Bawah Sebelah Kanan Ya Kita Bungkus Dengan Cara Kita Lipat Sampai Ke Garis Tadi Garis Yang Lipatan Pertama Kemudian Kita Lipat Lagi Bagian Atasnya Terus Kita Turunkan Bahan Obatnya Kebawah Agar Tidak Terkena Lipatan Dan Yang Di Atas Kita Lipat Kebawah Nah Pada Saat Melipat Seperti Ini Agak Sedikit Mereng Tapi Tidak Terlalu Signifikan Nah Ya Jadi Di Bagian Kanan Itu Terlihat Mereng Ke Ujung Seperti Itu Tapi Jangan Terlalu Mereng Baru Kita Lipat Sisi Kanan Bawah Nah Kita Lipat Ya Pastikan Serbuknya Berada Di Tengah Tengah Ya Jangan Sampai Terkena Lipatan Nah Ini Kita Masukkan Ke Dalam Nah Ke Garis Yang Di Atas Nah Kan Tadi Mereng Mereng Itu Agar Memudahkan Memasukkan Bagian Puyar Nah Ini Puyar Satu Sudah Selesai Kemudian Kita Nanti Lanjutkan Ke Puyar Kedua Sampai Nanti Puyar Berikutnya Habis Ngambilnya Harus Dari Sini Ya Ini Adalah Hasil Puyar Yang Sudah Dibungkus Sebanyak 10 Harus Sama Tingginya Harus Sama Ya Setelah Itu Kita Susun Puyar Dengan 2 Tangkup Ya Jadi Kita Tangkup Seperti Ini Nah Itu Kan Ada Garis Garis Bungkus Ke Bawah Itu Kita Satukan Jadi Satu Nah Kemudian Yang berikutnya Juga sama Seperti itu Dua Dua Ya Nah Kalau Sudah Seperti ini Kemudian Kita Susun Lagi Kita Gabung Dan Kita Masukkan Kedalam Plasti Clip Yang Sudah Kita Sediakan Nah Ini Plasti Clip Nah Kalau Sudah Ini Adalah Hasil Dari Puyar Yang Sudah Kita Bungkus Nah Kalau Kita Buka Coba Kita Buka Satu Bungkus Kalau Kalau Kalian Mau Mengetahui Apakah Bungkus Kalian Bagus Itu Ketika Dibuka Bahan Obatnya Berada Di Tengah Tengah Tidak Tersebar Di Lipatan Nah Berada Di Tengah Kotak Seperti Ini Nah Itu Dia Hasil Dari Membungkus Kita Ucapkan Dulu Terima Kasih Kepada Ibu Ina Yang Sudah Mempraktekan Dan Memperagakan Selamat Mencoba Di Rumah Silahkan Nanti Dishare Sama Ibu Hasil Dari Bungkus Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh